Sugito seorang petani berumur 55 tahun asal desa Kabitin luar Kecamatan Tanjung. Sukses membudidayakan pertanian organik buah naga. Di atas lahan kebunnya seluas lebih dari 1 hektare. Dalam sekali panen, Sugito dapat menghasilkan hingga 500 kg buah naga dari 300 pohon yang ditanamnya. Pasalnya ukuran buah naga milik Sugito relatif besar dengan bobot mencapai 1 kg per buah. Berbeda dari teknik penanaman pada umumnya, buah naga milik Sugito dibudidayakan dengan menggunakan media tanam kapuk sebagai pasak penopang. Biasanya pasak penopang tanam buah naga menggunakan kayu jenis ulin maupun tiang beton. Sugito mengatakan teknik tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dalam budidaya buah naga sebelumnya, dengan unsur pohon kapuk yang tebal dan banyak mengandung air. Menurutnya sangat bermanfaat mendukung pemekaran buah naga yang kebutuhan airnya lebih banyak. Pohon kapuk itu kalau unsur ulin yang pengalaman ulin tanam, masalahnya kalau pohon kapuk itu katanya rakus. Sejujurnya enggak. Masalahnya gini, kalau pohon kapuk itu kan banyak air tebal. Kulitnya itu tebal, ada air lendir, dimakan sama buah naga. Jadi akar naga itu masuk ke pori-pori pohon kapuk. Jadi untuk pengalaman ulin dari situ aja loh. Pada awal pengelolaannya, Sugito dibantu Yayasan Adaro Bangun Negeri berupa bibit bahan dasar pembuatan pupuk organik. Selain itu juga diberikan pelatihan pembuatan pupuk organik dan pendampingan lapangan oleh pihak YABN melalui program pertanian organik. Penanggung jawab program pertanian organik Yayasan Adaro Bangun Negeri, Zulpa Anita menuturkan. Program sarana dan prasarana pembinaan pertanian organik dilakukan pihaknya sejak 2018. Melalui pembinaan, para petani didorong meningkatkan kemampuan. Seperti buah naga, kemudian ada buah-buahan yang lain seperti mangga, alpukat dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga support untuk bahan baku dari pembuatan pupuk organik sendiri, baik pupuk padat maupun pupuk cair. Dan yang terpenting lagi kita adalah support untuk peningkatan skill petaninya sendiri, lewat pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan. Anita menambahkan program pertanian organik dari YABN ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, serta menjamin kesehatan konsumen dari sayuran dan buah-buahan organik tanpa paparan pestisida kimia. Rangga Tipita Balong melaporkan.